Seorang warga Surabaya Jawa Timur tewas di dalam tandon air. Evakuasi jenazah berlangsung dramatis dan membutuhkan waktu 2 jam karena lokasi tandon air yang berada di ketinggian 6 meter. Belasan anggota reskyu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya berusaha mengevakuasi jenazah Juari Gunawan dari atap rumahnya di perumahan Pakuon City, Surabaya. Pria usia 50 tahun itu tewas saat membersihkan tandon air di atas rumahnya. Juari Gunawan diduga tewas akibat terkena serangan jantung. Proses evakuasi membutuhkan waktu 2 jam karena lokasi tandon air yang cukup sulit di atap rumah berketinggian 6 meter. Di atap tempat penampungan air atau tandon air. Jadi beliau mau membersihkan tandon air. Memang kesulitan karena tempat tangganya itu sangat kecil dan korban itu pas di tangga. Sehingga kita mencari jalan lain yang dibantu oleh damkar Kota Surabaya berserta rekan-rekan Pemkot lainnya. Jenazah selanjutnya dibawa ke rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk visum. Jenazah akan dimakamkan setelah proses visum selesai. Di Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews melaporkan.